Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya, kita juga membahas mengenai bahwa sebuah organisasi yang hidup, itu selalu mengalami tanda-tanda perubahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam strategi perubahan. Kita ketahui bahwa pembahasan sebelumnya, untuk perubahan sendiri memiliki tujuan untuk mempertahankan dan melangsungkan kehidupan dan suatu pernyataan sebelumnya bahwa organism yang bisa bertahan adalah organisme yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Artinya perubahan itu mencoba untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, dan menjadi lebih berdaya untuk mempertahankan dan meneruskan kehidupan selanjutnya. Ada dua jenis perubahan berdasarkan dampak, ada dua jenis perubahan berdasarkan dampak. Yang pertama adalah Yang pertama perubahan operasional, yaitu perubahan-perubahan kecil yang umumnya tidak menembulkan dampak yang luar biasa. Artinya perubahan tapi pelan. Perubahan tapi pelan. Jadi dampaknya itu tidak langsung kelihatan. Sedangkan kalau perubahan strategis itu dampaknya sangat meluas karena perubahan strategis itu selalu di bagian top atau bagian atas yang di mana diperlukan koordinasi dan dukungan dari seluruh unit. Dampaknya karena sangat luas. Jadi kalau strategis itu levelnya lebih tinggi atau bahkan paling tinggi. Dan perubahan-perubahan itu biasanya dinyatakan atau diputuskan oleh manajemen-manajemen puncak. Sedangkan kalau yang perubahan operasional itu perubahannya itu per divisi atau per bagian. Jadi dampaknya itu dampak terhadap bagian itu sendiri. Walaupun kadangkala juga perubahan-perubahan per divisi itu atau per departemen atau per bagian juga ngefek ke bagian lain. Misalnya perubahan jadwal suatu bagian tertentu atau shift tertentu. Kalau perubahan sifatnya hanya perubahan jadwal di internal misalnya produksi antar karyawannya tentunya tidak menimbulkan dampak yang berlebihan ke bagian-bagian lain. Namun demikian mungkin ada dampak yang sifatnya personal, ada yang sifatnya preferensi atau kecocokan antara merasa sudah cocok dengan ketika shift 3 ketemu dengan shift B dan sebagainya. Tapi kalau sudah perubahan strategis itu perubahan yang sangat luas. yang ketika misalnya ditetapkan, saya sering mencontohkan selalu adalah misalnya terjadi, oh akan ada biasanya pertumbuhan perusahaan atau company growth itu 10 persen, maka tahun ini ditetapkan 20 persen. maka itu tentunya akan berdampak semua unit atau semua departemen akan harus mengikutinya, baik dari produksi, marketing, maupun dari bagian-bagian yang lain. kemudian ada macam-macam perubahan strategis. Yang antaranya apa saja? Yang pertama adalah perubahan budaya atau milenium dasar peritaan atau perubahan visi-misi. Jadi perubahan nilai negara atau budaya perusahaan, itu sesuatu yang dipanggil misalnya kekeluargaan menjadi profesionalisme, itu tentunya akan menjadi perubahan yang menyeluruh terhadap budaya perusahaan tersebut. Kemudian perubahan arah atau fokus pada bisnis. Perubahan fokus pada bisnis. kemudian perubahan pada cara kerja agar lebih efisien. Efisien itu apa? Efisien itu lebih hemat. Lebih dengan bahan baku yang sama dihasilkan yang lebih banyak, itu yang lebih efisien. Atau sebaliknya, dengan bahan baku yang lebih sedikit tetap hasilnya sama. Atau mungkin lebih cepat, atau mungkin lebih murah, Nah, itu kalau efisien. Kemudian ada perubahan yang sifatnya tadi ada, tadi ini ada contoh perubahan strategis yang, kemudian ada contoh perubahan itu berdasarkan radikal atau incremental. Kalau radical itu perubahannya sangat cepat, banyak, besar, sedangkan kalau incremental itu tahap demi tahap. Jadi perubahan incremental itu perubahannya yang terus-menerus dalam organisasi, tapi pada salah satu bagian. Ini secara tidak langsung definisinya hampir sama dengan perubahan operasional tadi. Sedangkan perubahan radikal itu lebih arah strategi. Jadi bisa dikatakan bahwa perubahan strategis itu bisa hampir sama atau mirip dengan perubahan radikal, sedangkan perubahan incremental itu hampir sama dengan perubahan operasional. Kemudian berdasarkan kecepatannya atau waktunya, itu ada perubahan evolusioner dan revolusioner. Sudah serang waktu, itu ada dua jenis perubahan, yaitu perubahan evolusioner dan revolusioner. Evolusioner itu gimana? Evolusioner itu sedikit demi sedikit. Nah, ini dari sisi waktunya. Kalau di tadi operasional itu dari sisi bagiannya atau tempatnya, kalau evolusioner itu perlahan-lahan dalam waktu yang panjang. Sehingga tidak, resistensinya tidak tinggi. Dan biasanya itu tidak disadari. Jadi seseorang yang mengalami pendidikan, pendidikan jenjang dari misalnya SD ke SMP itu dari pelan-pelan. Jadi, misalnya tidak tahap demi tahap seseorang bisa membaca. Kemudian berhitung dari sederhana, kalau dari pendidikan. Kalau yang di perusahaan, itu sedikit-sedikit terjadi pergeseran. Pergeseran pelan-pelan, misalnya modulnya, harganya. Nah, harganya misalnya bagaimana supaya pelanggan tidak kaget dengan harga yang baru, walaupun bahan-bahku mahal. Mungkin digeser pelan-pelan, dinaikkan pelan-pelan, atau jumlahnya dikurangi sedikit-sedikit, supaya tidak sadar. Dulu saya ingat saya, setahu saya misalnya super mie itu, produk super mie itu, kemasannya gede, 200 gram atau berapa. Lama-lama jadi mengecil-mengecil. Nah, untuk sama lagi itu, harus makan kemasan jumbo. Permen juga kayak gitu. Dulu permen itu, kemasannya itu gede-gede. Sangat gede. Jadi, ngemut itu sampai pipinya. Sekarang cuma segini permen itu. Kecil banget ya. Jadi, untuk mendapatkan sebesar yang dulu, itu berarti harus ngemut dua. Harus buka dua kemasan. Dan ini biarnya tidak disadari. Dan perlawanannya atau resistennya itu rendah. Kemudian yang revolusioner itu serentak. Jadi menyeluruh. Jadi serentak itu artinya apa? Ya sama seperti yang strategi. Yang strategi. Yang strategis itu karena menyeluruh. Seluruh bagian. Seluruh departemen. Dalam waktu yang cepat dan segera. Nah, tentunya ini akan kadang sulit. Karena timbul resistensi atau perlawanan yang tinggi dari orang-orang yang di dalamnya. Ini perbedaan. Jadi, kalau kita buat rangkuman, perubahan revolusioner itu sama dengan incremental atau perubahan operasional. Nah, kalau yang revolusioner itu sama dengan perubahan strategi atau perubahan yang, apa ya, tadi, perubahan radikal. Jadi, revolusioner itu perubahan radikal. Nah, kalau dari sisi direncanakan atau tidaknya, itu ada yang direncanakan sama yang tidak direncanakan. Atau dari sisi kesadaran, itu ada dua jenis, yaitu perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Artinya, kalau direncanakan itu memang disiapkan menjadi suatu organisasi, organization development, jadi pengembangan organisasi. Mungkin dari, oh, ketika kita masih omsetnya sekian, kita hanya cukup tidak perlu ada departemen quality assurance, macam-macamnya gitu. Tapi, karena kita sudah mulai membesar, dulu personalia itu dipegang oleh presdir, sekarang sudah harus ada departemennya sendiri, khusus, yang ngurusi orang-orang. Itu disebut juga dengan perubahan yang tumbuh, atau suatu pendekatan perubahan organisasi secara menyeluruh, tapi direncanakan. Sedangkan yang tidak direncanakan itu biasanya karena ada suatu kejadian atau keterpaksaan akibat tekanan dari lingkungan eksternal ataupun konflik internal. Contohnya kalau saat ini adalah karena misalnya perubahan yang terjadi karena COVID. Nah, karena COVID itu benar-benar pertama tidak direncanakan, perubahannya radikal, kemudian juga revolusioner. Jadi, mau nggak mau harus terjadi perubahan misalnya, selama ini bisnisnya seseorang atau perusahaannya ada bisnis di bidang transportasi penerbangan. Kalau sekarang mau memasakkan untuk itu, ya nggak bisa, untuk tetap bertahan. Industri hiburan atau wisata, ya agak berat. Misalnya selama ini kita menyiapkan industri untuk seragam gawai suatu perusahaan. Ternyata uang pegawainya aja di PHK, di liburkan, maka mungkin harus berubah ke misalnya industri alat-alat kesehatan. Bikin masker, bikin jaket anti-COVID, dan sebagainya. Kemudian, dari sisi skop perubahan, itu ada tiga jenis. Yaitu yang pertama adalah pengembangan, jadi sudah ada, kemudian pengubahan, pengetahuan menjadi keterampilan misalnya. Jadi seseorang itu sudah tahu, sudah tahu apa yang, mereka cukup menguasai hanya, kadang hanya tahu teorinya, bagaimana supaya nanti bisa juga prakteknya, teori membuat kursi. Tahu, dikandang, oh dibobok, diserut, dipotong. Tapi mereka hanya sekedar tahu dari mana, dari Youtube, dari melihat orang bekerja. Nah, tapi dari situ, kemudian karena terjadi perubahan eksternal kayak COVID ini, mau, nggak mau, kita harus punya keterampilan. Nah, maka itu dirubah melalui pengembangan yang ada. Kemudian, perubahan transasional itu misalnya perubahan struktur organisasi, proses bisnis, dan sistem imbal jasa. Nah, dan kalau yang transformasional itu perubahan yang menjadi suatu industri yang benar-benar beda. Benar-benar beda. Misalnya, suatu unit usaha industri deterjen, maaf, ya deterjen. Karena dengan adanya suatu kondisi lingkungan tertentu, ternyata deterjen nggak laku. Kemudian, untuk, ada pilihannya dua, dibubarkan perusahaannya atau berganti arah bisnis. Karena menyangkut hidup dan mati. Nah, supaya tetap hidup misalnya tidak dimatikan, tidak ditutup, maka karena yang berpulauan itu adalah misalnya industri makanan, maka berubah karena kalau menyangkut makanan, itu biasanya orang tetap putuk. Walaupun nggak banyak, karena itu bahagia sumber kehidupan. Maka dia mengubah dari industri deterjen tadi menjadi industri makanan. Itu berubah. Tentunya penguasaan-penguasaan struktur organisasi, bagian-bagian yang harus dikendalikan beda. Kalau deterjen itu lebih karat, mungkin alat-alatnya itu tidak harus, yang penting mungkin tahan karat, gitu kan. Sedangkan kalau industri makanan, mungkin alat-alatnya yang stainless, yang food grade. Kemudian ada perubahan yang sifatnya kasmatik dan mosaik. Kalau mosaik, itu perubahan yang berasal dari tempat yang berbeda dan waktu berbeda. Jadi, misalnya gini. Itu belum terjadi misalnya di Indonesia. Ada perilaku, sebetulnya memang kalau kayak, apa itu, kayak virus COVID itu kan berasal dari Wuhan, China. Itu kalau orang mau belajar dari fakta yang telah terjadi, itu khususnya tidak sebarannya tidak tinggi. Karena justru di tempat asalnya sana, itu sudah tertangani di Wuhan sendiri. Harusnya itu bahwa, apa, tentunya orang berpelilaku, memakai masker, menjaga jarak, atau social distancing. itu tentunya karena mengalami saya terhadap fakta yang ada, bahwa dengan memakai masker, akan terjadi sebaran, droplet dari orang bicara, itu menjadi lebih kecil. atau menjaga jarak, karena secara teoretis bahwa, virus itu, menyebar melalui kontak, menghindari kontak, kontrak droplet, itu adalah bagian yang, apa, analisa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Jadi, jangan sampai terjadi, kesalahan yang sama terhadap di tempat kita. Yang kemudian, kalau perubahan kasmatik, itu berasal dari analisis, berdasarkan analisis kajian yang dirangkau menjadi satu untuk menggambarkan arah perubahan yang harus dilakukan. Itu kasmatik. Nah, menurut PLAT, itu membedakan perubahan strategis suatu perusahaan menjadi tiga, yaitu transformasi manajemen, kemudian manajemen turnaround, sama manajemen kritis. Apa saja itu? Transformasi manajemen itu dilakukan perusahaan-perusahaan yang sekat atau menangkap sinyal-sinyal yang kurang mengembirakan. Tujuannya untuk pada saat terjadi, jangan mengalami kemunduran. Salah satu prinsip, jangan menurut, kalau ada satu keranjang, adalah upaya untuk menghindari adanya kejadian yang harus ditempuh karena kurang mengembirakan. Jadi, kita menangkap sanyal-sinyal, jadi kemudian kita men-transformasi pelan-pelan bahwa ini kalau kita tidak berubah, itu akan terjadi masalah. Kemudian kalau manajemen turnaround itu benar-benar berubah dari sesuatu bisnis tertentu menjadi bisnis yang lain. Artinya, penandaran itu putar balik. Artinya perusahaan, nah, putar balik itu seunggu-unggu perusahaan masih memiliki sumber daya atau aset yang untuk melakukan perubahan. Itu makanya kita sampaikan bahwa ketika Anda mau menjadi pebisnis, itu jangan sampai usianya di antara 45, di atas 50. karena di usia itu itu agak susah untuk melakukan putar balik atau mengubah arah kehidupan. Karena sumber daya yang kita miliki itu sudah lemah. Asetnya mungkin banyak, tapi sumber daya untuk berpikir, untuk melakukan perubahan itu sudah lemah. Nah, kalau manajemen kritis, itu dilakukan perubahan kalau sudah memang benar-benar sudah apa ya, sudah kehabisan aset, kehabisan sumber daya, kebayang dana, dan energi. Reputasinya sudah buruk, motivasinya sudah jelek, mungkin Anda pernah dengar kan, Mario Teguh, itu kan reputasinya habis karena dia berbohong. Langkah yang diambil adalah langkah penyelamatan atau menghentikan pendarahan berupa cash flow, kalau misalnya harus mengurangi karyawan, kemudian memutihkan utang, dan sebagainya. Nah, perubahan itu mestinya tidak bisa berdasarkan satu, dua, ini, atau itu, enggak, tapi melalui kombinasi. Dari beberapa situasi yang berbeda itu ditetapkan. yang mengupayakan prinsip going concern yang tersemen dalam adanya biaya produksi, kualitas barang, revenue atau pengendapatan, kemudian sitra perusahaan, dan kualitas SDM. Menurut Greg Gerson, Black and Greg Gerson, ada tiga perubahan, yaitu perubahan antisipatif, reaktif, dan krisis. Jadi yang kita bahas tadi itu adalah banyak pendapat, gitu ya, tapi sepertinya pada prinsipnya itu ya ada dua atau tiga ya, kalau perubahan antisipatif itu sebelum sesuatu terjadi. Ini sama saja dengan manajemen kritis, transformasi manajemen, kemudian perubahan reaktif, itu adalah perubahan yang merespon hal-hal yang baru, untuk bisa berputar arah, keren-keren juga. Kemudian perubahan kritis itu perubahan yang membuat orang melakukan perubahan berdasarkan karena memang hal-hal yang mendasar harus dibuat, dan itu butuh biaya dan energi yang besar. ini contoh-contoh beberapa perubahan dalam Garuda, itu dari Robi Johan ke Artur Ghani, di mana terjadi pergantian pemimpin tahun 98 yang di mana Abdul Ghani itu berlatar belakang orang perbankan dan perhotelan. Jadi, dari nilai utang yang sangat besar, yang lebih besar dari asetnya sendiri, karyawannya banyak, ada 1.300, dan yang efektif hanya separohnya kurang, dan masalah yang lainnya adalah banyak rute yang tidak efektif artinya penuh-penuh sedikit. Kemudian, dilakukan pembenahan yaitu direksinya diubah, kemudian juga mencoba melakukan pemutian terhadap kreditur dan melakukan restrukturisasi yang mengandung konsep-konsep sejonal, sistematis, dan bertahan. Itu adalah beberapa yang dilakukan di Garuda, namun demikian ya, perusahaan-perusahaan BUMN itu selalu seringkali menjadi sapi perahan seperti sebuah partai politik penguasa. Kesimpulannya, perubahan strategis itu harus terlihat kesamatan dalam perubahan operasional. Kemudian, perubahan strategis membuatkan konsep dan seni yang kuat untuk dilakukan secara bertahap dan perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan yang sekedar tampak dari luar sama-sama dibutuhkan dan tidak dapat dibisahkan. Mungkin ini yang bisa dibahas pada pertemuan kali ini. dari bab 3 dimana ini adalah maktunya sebenarnya masih cukup tapi karena ini sudah ganti bab kita cukup untuk jadi kalau kita sudah empat kali pertemuan ini ya jadi sudah membahas mengenai jenis-jenis atau bentuk-bentuk perubahan perubahan khususnya perubahan strategis. Selanjutnya besok pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam teori teori perubahan dari para ahli teori-teori yang ditetapkan apa saja nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya di bab 4 demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya bagi yang mungkin membutuhkan diskusi atau pertanyaan nanti bisa di lakukan di grup WA terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh